Selamat datang kembali di channel saya MPO Cahil Soh Kali ini saya akan memberikan satu tutorial mengenai cara untuk merawat dan membersihkan bibit pinang supaya lebih cepat pertumbuhannya Nah seperti ini gelma-gulma yang seperti ini harus dipersihkan karena ini sangat menghambat untuk proses pertumbuhannya karena tergantung oleh gelma-gulma kita harus membersihkan seperti ini sama halnya tumbuhan-tumbuhan yang lain harus dipersihkan seperti ini Nah untuk yang pemula saya sarankan ketika menanam biji harus jangan lupa untuk memberikan pancang yang seperti ini supaya ketika pengontrolan nanti tidak terlewati harus seperti itu karena pertumbuhan gulma ini sangat mempengaruhi jadi harus menggunakan pancang itu untuk sebagai penandanya nah ini karena ini tertutup rumput-rumput liar ini harus dibersihkan nah kalau yang seperti ini ya dia pertumbuhannya agak lambat karena memang telat saya bersihkan oke kalau tempatnya bersih lalu bersih dia lebih cepat seperti ini tumbuh ini tumbuhannya ini tumbuh tanpa pupuk ini sangat bagus karena lebih terbuka tempatnya nah itu terima kasih terima kasih